NKRI Pancasila Di NU Sahabarana Baklawi Rurungkan Si Bahar Bahar Demit KBO kaya tete Nungah hina Hiji Habib bodoh lewih Mulia tibatan Tujuh kiai Anu alim Berarti tekes ngehina Abuyah Orang nyeri hati Tapi abuyah nyeri Nyeri Mancing Ilmiah Yang kasab Dibenturkan ke nyamuk Atau lemon Misalkan dibenturkan itu memualka luar ilmu hadis Sedangkan Dikritisi ulama Ulama harita Sebut Imam Bukhari Bodoh Mulai kelas Ulama jaman Ayo Yang kasab Nah orang tinggal Haripun kuburan Dari lapar Sebutkan Buka Hehehe Hehehe Kau di makasih ingung Ngenduka ya teh Abuyah teman Tidak Cipun Tidak Tapi kan anuramia Napa Sebenarnya Santri Enak Abuyah Ini Mempertahankan Ini Anuramia Contohnya Ayah Mudah di Limbangan Dengeng tikolot tikolot Seperti ayah Namun ayah di Mekah Tidak Coba Tidak 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 Jangan Tidak isch Benar blow up Mbak Dan Nabi Tidak 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 Saya Tidak Tidak Memang Ce Ah Keuntungan Ya diuntungkan saya bernama Habib-habib ku ulama-ulama NU dalam artian ku ulama NU dan NU jadi percaya bahwa itu mungkin berbicara berbicara saya tiba-tiba statement terhaya terhaya percaya masalahnya saksir orang terbisa takdim kaitan duriah rosul saking cinta nakah rosul dengan ku ayam ayah konten buya di Banten kiai iman saya beki ngoleh mar jeng tebek itu hayang wd betul tidak model ayam urusan duriah nakah rosul anak menguanya beki mung itu wajung anungaran Habib nunggu habib anung bejah kecuali habib anung ya ilmu na dan lusain akhlak na hayong aduh saya uli soham terkoyong ayo na nakah jeng ayo na duliah itu statement MWC Cikancung Kabupaten Bandung setuju selamat datang kebenaran selamat datang jaman akal sehat jangan dipenuhi doktrin yang menyesatkan ini ketua LTNN yang viral kemarin mau 2000 ditonton videonya ini ketua MWC Nagreg Kabupaten Bandung pokoknya al-ulama warosatul anbiya ulama cinta ulama lahabain lahabain sahur abu ya muhtadi sahur abu ya muhtadi itu al-ulama warosatul anbiya lahabain waktu 2019 2019 di Nagreg bulu itu tahu siangnya singkat padat hanya sebatas menyampaikan pada ucapan salam mukaddimahnya itu tolong epi epian istiqomah dina pansasila langsung istiqosah angus oboh epi senawah hati awsi ahlo humardudun eh serabu yamak itu habis tertolak ada videonya di saya foto-fotonya banyak abu yamak ya viral kang haji bakal ditonton ke jawa barat setiap MWC Nagreg MWC Cikancung ketua LTNNU saya ketua dukun viral menyatakan balawi rungkat gitu tak dawa gandula gitu para sahabat ternyata musuh kita itu bukan orang jauh yang ternyata ada selalu di lingkungan kita yang selalu memakai kedok agama dan jubah ternyata betul sesuai statement para ulama dahulu bahwa iblis itu sekarang sudah menjelma sebagai manusia yang selalu mengeluarkan Al-Quran dan memakai jubah kebesaran Nabi ternyata hakikatnya untuk merusak Islam dan memecah belah merusak martabat umat Islam ini harus bergerak jangan dibiarkan karena karena ulama yang punya pesantren di Cianjur di Cianjur apakah pribumi mau diam saja ada tindakan dari haba pribumi seperti itu kan setuju setuju oh kan kianjur abu yang murdadi menyampaikan istiqomah di dalam Pancasila kepikir namanya Cianjur kejadiannya istrinya dibikin ke habaib diimprutnya habaib itu soalan paham tentang Pancasila poin kedua atau silat kedua kemanusiaan yang adil dan beradab tapi tidak mengkirminkan keberadaban sebagai manusia dan itulah yang tidak Pancasila itu seperti yang merasa ras paling tinggi merasa ras yang jadi paling superior sehingga semuanya dianggap hina dan rendah habaib yang gila habaib yang maksiat lebih mulia kakinya habaib yang kotor yang maksiat lebih mulia daripada kepalanya ulama astagfirullah istighbar harus istighbar aku yang mu'mar itu dari 2019 menyampaikan itu jauh-jauh hari 2019 bulan Oktober saya masih ingat saya masih ingat jadi kenapa beliau selamnya mengamanatkan Pancasila karena mengajarkan tentang Adam sebagai manusia saya saya masih mengakui dan sadar ulama Indonesia jauh lebih bermertabat dan jauh lebih tinggi dalam hal keilmuan termasuk keruhanian ini 17.000 pulau 700 bahasa bisa disatukan air di yaman satu bahasa ras ada berapa perang sampai sekarang bagaimana menciptakan peradaban dan menunjukkan bahwa Islam itu adalah ajaran yang mulia uang di negerinya sendiri aja berang terus kesimpulannya hanya satu hei serius hei negaramu yang diamani itu memerlukan sampai pulang setuju bagaimana ketua LTN setuju berpikir waras untuk banyak mencerna apa yang didengar dilihat karena yang datang dari mereka itu bentuknya brokrim yang menyesatkan yang tidak perlu didengar jangan bisa dengar kalau menurut saya kalau mencari jah dan mang khusus jah dan mang jangan disangkut bautkan dengan agama apalagi harus berdakwa terus menjelek menjelek menjelekkan ayana kiai kiai nusantara apalagi yang keilmuan dan nasab duriahnya insyaallah nyambung ke rasulullah oke itu oke pasti insyaallah kuat indonesia lah betul statement dari saya seharusnya mereka jauh lebih bersyukur telah diberikan ke warga negaraan di indonesia yang mana inilah surga dunia yang mereka semuanya di dunia menginginkan tinggal di indonesia di aman negara miskin sekarang sudah jadi WNI malah ngelunjak menganggap ras pribumi ini asli indonesia hina dan rendah bersyukur lah sebelum pribumi semuanya bergerak dan melawan ternyata dipulangkan ya sampean sendiri yang rugi berbaik-baik lah menjadi warga negara indonesia yang baik ya jangan pernah mengaku menjadi ras yang paling tinggi paling hebat sehingga kakinya orang habibia maksiat penuh dosa mabok sekalipun kakinya jauh lebih mulia daripada kepalanya kiai kan itu hal yang luar biasa menyesatkannya ya semoga semuanya pribumi ini pada sadar ya untuk kembali lagi kepada ulama-ulama asli pribumi yang telah menorehkan tinta emas sehingga indonesia sampai detik ini bisa dinikmati semua kalangan ya dan Allah wa yakum ajmain wa sallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh